Intro Halo guys, welcome back ketemu lagi bareng gue ya hari ini kita bikin video lagi karena kenapa? karena kita ada event fragment summon nah fragment summon kali ini yaitu si no grey blade master jadi abaikan saja ini ya suara-suara kendaraan-kendaraan laknak disana si no grey blade master jadi ini adalah kolaborasi ya antara red shadow legend sama ini nih, mana nih newsnya red shadow legend sama capcom monster hunter franchise jadi disini ada beberapa champion yang dikeluarin, tapi kita gak bahas itu kita bahas aja ini dulu si no grey yang akan menjadi topik kita hari ini nah sebelum gue lanjut gue pengen review nih skill-skillnya jadi ini bisa kalian dapatkan gratis kalau kalian punya tabungan yang cukup baik itu tabungan charge atau energy disini kita lihat animasinya luar biasa keren ya jujur gue suka banget sama animasi kali ini di belakangnya ada yang digantung tuh di tiang-tiang tuh nah lanjut kita lihat skill basic attack-nya itu 3 times enemy kasih weekend buat 3 turn yang skill 2-nya ini 30% gak bisa dinaikin ya skill 2-nya 4 turn setiap hit nambahin champion ini termiter champion ini sebajak 5% juga pasang increase speed ke temen-temen yang ketiga ini attack 4 kali sebelum menyerang sebelum mukul dia udah pasang increase attack jadi bagus banget dan untuk serangan pertama dan kedua itu dia ngasih lead yang ketiga dan keempat itu dia ngasih decrease attack pasifnya ini dia increase damage dari champion ini setiap HP setiap 1% HP yang berkurang dia bisa stack sampai 50% jadi kalau dihajar dia setengah darah harusnya paling ideal dia buat keluarin damage ya dan dapet damage double kalau if a target is under kalau musuhnya itu ada decrease defense jadi contohnya dia ngajar kita posisi dia kena decrease defense double-double nih damage-nya jadi luar biasa sih terus bagusnya ini yang ini active effect active effect ini artinya dia tuh gak bisa mati loh kalau kena fatal hit ini mirip champion apa ya dia mirip salah satu champion dari ini kalau gak salah dia gak bisa mati kalau kena fatal hit gofred kalau gak salah dia kayak gofred kalau gofred pas kita mau bunuh block damage-nya keluar nah si sinogre ini mirip sama gofred pasifnya cuman bedanya dia gimana sih dia fraction-nya gue juga masih bingung sinogre 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 kalau ke sini aja oh dia shadow kill nah cuman dia tuh bedanya kalau si gofred itu ngasih ini ngasih apa ngasih block damage kalau dia tuh langsung heal dirinya sendiri 50% nah kelemahannya kalau dia kena heal reduction dia langsung mati karena sesimpel itu jadi kalau jujur ditanya bagus dimana kayaknya ini championnya fire knight banget sih untuk tempat lainnya bisa aja sih digunakan kita juga gak tau kan damage-nya seberapa gede kan karena belum keluar multiplayer-nya nah biar lebih lanjut kita langsung saja lihat disini nih kita lihat ini gue ilangin dulu ini gue ilangin dulu ini nah kita lihat disini dia disini totalnya ada 135 fragment itu dari turnamen 55 dari event 60 berarti dari sini aja udah ada 115 nah dari turnamen leaderboard 20 kalau kalian punya energi yang banyak dan kalian punya waktu yang luang tanpa sharp pun kalian bisa dapet yang gak perlu ikutin ini gak perlu ikutin summon rush kalian gak perlu ikutin champion chase karena kalau kita potong dari sini ini 15 kita potong sini 30 kan dari 20 sini kalian udah bisa ini kalian udah tambahin dari sini 100 oh 115 kurang kurang 30 ya berarti 85 oh kalian harus ikut salah satu sih karena 85 kalau kalian tambah 20 105 sorry gue larat gak perlu kalau kalian punya energi yang banyak dan punya waktu yang luang ya tanpa summon rush sama champion chase turnamen ya bisa aja hitungannya karena event total 115 dikurang 30 kan berarti 115 kurang 30 itu 85 kan 85 tambah 20 cuman agak sulit sih kalau menurut gue ya karena harus mati-matian champion training champion champion chase jelas gak bisa jadi paling enak sih kalian bisa ngikutin aja jadi contoh misalkan gini loh kan selalu yang jadi kendala tuh di setiap summon itu yaitu di summon rush sama champion chase karena gak semua kita tuh punya shard yang banyak ya atau gak semua kita juga yang rela ngeluarin duit untuk dapetin satu champion yang baru jadi kalau saran gue sih kalau kita hajar semua yang ini berarti kalau kita hitung disini disini ada 15 20 25 terus 30 35 40 40 45 50 65 70 75 80 85 berarti kalian bisa skip salah satu contoh kalian ngikutin summon rush kalian bisa skip champion chase karena totalnya 100 nah mana sih event yang tepat buat kalian ikutin nah yang jadi pertanyaan mana sih event yang tepat buat kalian ngikutin apakah kalian harus ngikutin summon rush atau kalian ngikutin champion chase tournament pertimbangan gue sih dua ya kalau kalian punya gold chart yang banyak katakanlah kalian punya 11 kalian all in to summon rush kalian bisa skip champion chase tournament tapi kalau kalian punya chart biru contohnya ancient chart yang lebih banyak contoh kalian punya ancient chart 80 90 kalian mending ikut champion chase daripada ikut summon rush jadi posisi kalian tuh nentuin nanti posisi tabungan kalian nentuin event mana yang bisa kalian ikutin dan satu lagi yang gue rasa agak sulit di fusion kali ini karena kenapa karena kalau kita lihat hari ini sudah mulai kan hari ini sudah mulai kalian bisa langsung gas fall dungeon diver dragon tournament champion training ini kalian bisa beresin hari ini nah yang berikut adalah disini ice golem itu gak beririsan sama dungeon diver kalau kalian mau tunggu ice golemnya yang disini yang tanggal 14 kalian gas itu tanggal 15 yang bikin sulitnya adalah karena disini ice golemnya beririsan sama ini dan ini di akhir loh tanggal 18 dungeon diver ini jadi akhir itu kalian bakal mepet banget sih jadi kalau kalian punya gak punya tim fire knight yang bisa farm kenceng harusnya kalian all in di ice golem tournament untuk dungeon diver eventnya tapi kalau kalian punya fire knight timnya kenceng karena gue takutnya ini jadinya setengah hari 18-19 ini bukan jadi satu hari kalau jadi satu hari enak ya kita masih bisa santai masih lihat masih punya waktu buat ngejar poin tapi kalau setengah hari kadang-kadang kita tolak atau kita lagi sibuk gak bisa buka kita miss disini bubar sama disini juga ada champion training yang bikin berat ya karena itu satu dungeon diver ada satu ada dua ada tiga guys disini dan untuk dungeon diver terakhir yang tiga ini ini tidak terlalu sulit karena kita punya sepeda turnamen dan seperti yang kalian tahu kalau kalian punya speed farm sepeda turnamen itu ngejar poin itu kenceng banget dan cepat banget jadi kalau menurut gue so far kita balik lagi kita lihat dulu kita lihat dulu menurut gue sih worth it worth it aja kalau kalian punya resource-nya buat ngejar dia sama kayak gue sekarang gue nih posisinya gue 2800 energi gue punya 1800 gems gue punya cadangan yang gak gitu banyak dari sini sama gue juga punya tabungan dari arena itu ada disini ada 300 kalau energi sih bagi gue untuk saat ini cukup ya gak ada masalah energinya yang masalah gue di shard kalian lihat shard gue hanya segini hanya 6 13 15 1 jadi strategi gue kalau di posisi kayak gue sekarang gue besok ngejar 5 poin aja buat summon rush gue bakal pake ini gue bakal pake ini terus gue bakal liat yang disini gue masih punya ini kan ini bakal gue pake buat nanti di gue ngejar 10 poin 10 poin di champion chase turnamen mudah mudahan dia pecahnya tapi agak sulit juga soalnya dia pecahnya kan biasanya 5 sama 15 jadi bisa aja gue skip besok dan gue gas nanti di champion chase turnamen kita liat lah kondisi besok tuh kayak gimana gak bisa ditentuin sama gue berharap dari sini nih gue punya misteri 2000 gue masih bisa pake berarti ada 2000 poin kalau besok bisa gue gas ya udah gue gas full karena posisi gue tidak menguntungkan di fusion juga gue gak ada yang bisa gue fuse besok kalau gue punya salah satu sih gue tunggu di champion chase jadi kalau menurut gue so far yang ada di pikiran gue tuh seperti itu kalian juga harus sesuaikan sama akun kalian jadi kalkulasi yang bener jangan sampai miss biar kalian bisa dapet champion secara gratis mudah-mudahan sukses buat kalian semua kalau ada pertanyaan seperti biasa langsung di kolom komen kita ketemu lagi berikut see you bye bye